Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Jika kita bandingkan helikopter AH-64E Guardian dan MI-28NE Nampaknya akan jelas berbeda Perbedaan tersebut memang sudah jelas dari adanya kelebihan teknologi AH-64E Guardian Yang lebih overpower dibandingkan MI-28NE Dari adanya perbedaan tersebut, maka MI-28NE akan lebih diunggulkan jika harus dibandingkan dengan sisi yang ini Sisi tersebut adalah armor yang menyelimuti bagian gunner dan pilot dari sistem proteksi khusus di MI-28NE Dilansir dari Jona Jakarta dari Army Technology.com Jika kecanggihan dari helikopter MI-28NE bagian armor tersebut terdapat pada bagian kaca, bodi, dan pintu secara menyeluruh Dengan adanya armor tersebut, maka pilot dan gunner MI-28NE akan aman dari ancaman peluruh kaliber 7,62mm, 12,7mm, sampai kaliber 20mm Maka dari itu wajar aja jika pintu kokpit MI-28NE akan sangat tebal jika dibandingkan dengan AH-64E Guardian Selain itu, helikopter MI-28NE sendiri adalah alutsista serang andalan dari Rusia yang sudah lama terkenal akan kecanggihannya Dengan meriam Sipunov 2A4230MM, alhasil helikopter MI-28NE memiliki tambungan amunisi sebanyak 250 butir Untuk mesin, helikopter MI-28NE menggunakan jenis turboshaft TV3-117VMA Turboshaft TV3-117VMA tersebut dapat menghasilkan kecepatan maksimal hingga 320 km per hour Serta kecepatan cruise speed 270 km per hour Dari kecepatan yang tinggi, helikopter MI-28NE memiliki daya jelajah hingga 200 km dan dapat terbang hingga 2 jam Maka dari helikopter MI-28NE mempunyai kemampuan terbang tinggi sampai ketinggian 5,7 km Berbeda dari varian sebelumnya Diketahui bahwa helikopter MI-28NE memiliki sistem yang sangat canggih Sistem canggih tersebut seperti radar, sensor penginderaan optik malam dan siang hari, dan masih banyak lagi sistem lainnya Dari beberapa kemampuan canggih tersebut, maka pantas saja jika helikopter MI-28NE sedang gencar dipromosikan di banyak negara Dan sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut soal negara mana yang kepincut akan helikopter MI-28NE Maka kita tunggu saja kabar lebih lanjut soal pengakuisisian helikopter MI-28NE oleh negara lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!